Harga tomat di Kabupaten Kerinci Jang Anjilok membuat para petani mengeluh. Walaupun dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan, tapi kondisi itu hanya cukup untuk menutupi biaya produksi saja. Para petani tomat di kecamatan Kayu Aroh yang berada di bawah kaki Gunung Kerinci Jambi mengeluhkan penurunan harga tomat yang drastis selama 2 bulan terakhir. Hal ini terjadi dampak minimnya permintaan tomat dari luar daerah sementara pasokan tomat dari petani melimpah. Baru beberapa minggu terakhir, harga tomat mulai kembali mengalami kenaikan meski sedikit di kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Sebelumnya, diketahui harga komoditi itu sempat anjlok hingga Rp500 per kilogram. Suhardi, salah satu petani setempat, berharap agar tomat kembali normal di kisaran Rp10.000 per kilogram atau lebih supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat biaya perawatan tomat yang tinggi akibat mahalnya harga pupuk dan obat-obatan. Menurutnya, saat ini harga yang berlaku hanya cukup untuk menutupi biaya produksi saja. Sekarang Rp3.000-Rp4.000, banyak kenaikan. Harga Rp500.000, kalau menurut banyak itu kadang Rp10.000. Ya, pupuk diturunkan, obat diturunkan, harga stabil. Bisa-bisa, tapi ya kurang lah. Kurang apa ya? Selain itu, Suhardi juga berharap agar pemerintah dapat menurunkan harga pupuk dan obat-obatan pertanian untuk mendukung kesejahteraan petani di wilayah Kerinci. Karena dengan harga yang lebih terjangkau, para petani dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Dari Kerinci Jambi, Mulali Lasak, National TV melaporkan.